Dalam rangka mengevaluasi 2 tahun kinerja pemerintahan Jokowi-JK, DPR RI meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah ketimpangan ekonomi, minimnya ketersediaan lapangan kerja, dan tidak terrealisasinya kedaulatan ketahanan pangan seperti yang tercantum dalam Nawacita. Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mengkritisi kebijakan pemerintah yang masih terus melakukan impor pangan yang menyebabkan tidak terlaksananya kedaulatan ketahanan pangan sesuai dengan Nawacita Presiden Jokowi. Menurut Fadli, hal ini bukan hanya merugikan masyarakat di level petani dan nelayan, namun juga berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat karena harga pangan yang semakin tinggi. Kalau ditanya kepada masyarakat, hidup makin susah atau makin mudah, rata-rata menjawab makin susah, kemudian mencari pekerjaan susah, kemiskinan masih ada di mana-mana, meraja lela, gitu ya. Daya beli masyarakat semakin menurun, harga-harga semakin tinggi, dan sebagainya. Bahwasannya ada upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah, saya kira tentu harus diakui ada upaya-upaya itu, tapi upaya itu masih jauh dari harapan hasil-hasilnya, gitu. Sementara itu, pengamat ekonomi Eni Srihartati mengkritisi kebijakan hutang yang dilakukan pemerintah karena dinilainya terlalu ambisius. Menurut Eni, pembangunan infrastruktur harus diikuti dengan perencanaan permodalan yang matang, sehingga pemerintah tidak harus terlalu banyak menambah hutang yang berdampak kepada terjadinya crowding out atau peningkatan suku bunga perbankan. Suku bunga yang diimbau oleh pemerintah untuk satu digit itu nggak mungkin. Kalau pemerintah sendiri menjual surat hutang negara itu sudah lebih dari 8 persen. Nah, artinya akhirnya apa? Akhirnya justru karena suku bunga ini sangat tinggi, maka investasi drop. Nanda Oktaviani dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan.